KUNJUNGAN WISATAWAN K KOTA PALEMBANG Seperti tempat bersejarah juga wisata kuliner. Memasuki tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Palembang bertekad menambah kunjungan wisatawan ke Kota Palembang melampaui tahun lalu dengan memperbanyak event-event berskala besar. Meski demikian, Palembang masih kesulitan menggait wisatawan mancanegara karena ketiadaan penerbangan langsung internasional. Pihaknya pun masih mengenalkan wisatawan lokal. Kenapa kita sedikit wismat ya? Karena penerbangan kita. Kalau dulu kan bisa langsung ke Palembang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Cino. Sekarang setelah COVID-19, mereka harus lewat Jakarta. Nah kendala inilah yang membuat kos biaya cukup tinggi, keibatnya wisatawan, banyaklah wisatawan-wisatawan nusantaraan. Kita berharap ke depan akan dibuka lagi penerbangan yang langsung, misalnya ke Malaysia. Sektor pariwisata cukup signifikan menyumbang pendapatan asli daerah kota Palembang sekitar 25 hingga 30 persen. Bahkan tahun 2023, pariwisata menyumbang PAD 287 miliar rupiah. Pendapatan tersebut berasal dari perhotelan, restoran, hiburan hingga parkir. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.